Bapak Giyanti Karya Raden Ngabeyi Yosotipuro I Episode ke-232 Sultan memindahkan markas ke Gunung Sembuyan Di markas muter, Sultan bersiap berangkat beserta pasukannya menuju Sembuyan Di sepanjang jalan, orang-orang desa melihat kedatangan Sultan Sesampai di Gunung Sembuyan membuat markas di desa Bengkak Markas dibuat mirip kota Pasukan Matura ditempatkan tidak jauh, masih dalam desa yang sama Bangunan yang dipakai pondoan dibuat besar-besar dengan atap sirap Juga dibuat alun-alun dan balai pertemuan Beberapa meriam ditempatkan pada posisi yang strategis Para pasukan tenang hatinya Orang Matura sangat gembira karena seluruh prajurit selamat Tidak menderita sakit seperti waktu dipuji dulu Sungguh mereka sangat bersuka cita Dalam perang seringkali dimanjakan dengan banyaknya barang rampasan yang mereka peroleh Kumandan mereka dianggap sebagai putra raja Dalam perang selalu diandalkan 1170 prajurit sampang pasti paling banyak menewaskan musuh Segala kebutuhan mereka terpenuhi dalam makan dan busana Sultan Pandi mengambil hati mereka agar pengabdian mereka tulus sampai ke hati Sementara itu pangeran Mangkunagoro yang sedang beristirahat mendapat laporan bahwa musuh akan mengepung tempat mereka Prajurit Sandi melaporkan bahwa tempat mereka telah diketahui Dan musuh sudah bergerak menyerang Belum selesai melapor di luar terjadi gegir Ternyata musuh telah datang dengan 70 prajurit berkuda Mereka sudah naik gunung Terlihat para prajurit bersenjata tombak dan berbaju kutang kain sangklat merah Pasukan pangeran Mangkunagoro yang berada di lembah ditembahi dari atas Bubar gocar khadir Mayor Istimolor mendengar suara tembakan Lalu bertanya kepada Lieutenant Kulman Dijawab bahwa yang menembak adalah 30 prajurit berkuda yang berada di depan Mayor berkata Mengapa tidak engkau cegah Kulman menjawab kedus Anda juga tidak jelas memberi perintah Kalau jelas pasti saya alahkan prajurit yang 30 itu Temenggung Wirodikto melihat bahwa antara dua perwira kompeni itu terjadi salah paham Lalu berusaha melerai Ya sudah Tuhan apakah saya susul saja agar mereka mundur Tanya Wirodikto Mayor mengangguk Wirodikto maju membawa 40 prajurit berkuda Dengan cepat mereka berhasil menyusul para prajurit yang sedang bertempur di depan 30 prajurit sudah turun ke lembah Musuh sudah lari Mereka bermaksud mengejar Wirodikto memanggil Berhentilah Berhentilah Mayor memarahi kalian Sekarang sedang berselisih dengan Kapten Kulman Musuh itu berjumlah 300 Engkau hanya 30 Mengapa berani mengejar 40 prajurit lainnya ikut membentak Mayor keparat Kalau musuh jauh disuruh menyusul Ini musuh sudah terkejar malah disuruh mundur Temannya menyambung Sok ngatur belum kapok kalau perutnya belum ditombak Wirodikto ketika mendengar percakapan mereka berkata Astagfirullah Cangkemmu itu lu dijaga Kitu menggung Wirodikto sampai tersengal-sengal menahan dongkol Para prajurit mendekati Ada apa Ki? Kok nafasnya tersengal-sengal? Tanya seorang prajurit Ki Wirodikto turun dari kuda dan berkata Kesinilah anak-anakku Duduk-duduk disini dulu Lalu tanyalah Pakai bahasamu seperti ini Saya tua bangka Berilah saya nasihat Bagaimana sikap orang berperang Ini si bapak tua bangka masih hidup di dunia Wajib memberi nasihat Maka sekarang bapak menasihati kalian Orang berperang itu pakai saat Kapan harus cepat Kapan harus pulang Harus paham situasinya Kalian ini prajurit yang cakap-cakap Bukan orang sembarangan Jangan ada yang berkata Mayurnya akan ditombak Ada pula yang berkata Si mayor keparat Ayo ditusuk perutnya Si bapak ini tua bangka Jangan sampai melihat yang demikian itu Lebih baik buanglah si bapak ini ke sungai Barulah dan bekal prajurit tertawa terbahak-bahak Begini ya Panglima itu ibarat raja di dalam perang Kuasa raja sudah diberikan kepada panglima di dalam perang Ada kalanya musuh perlu dikejar Ada kalanya perlu dibiarkan Itu artinya digiring saja Karena memang perang ini bukan kewajiban kita Yang wajib menangkap musuh adalah yang sudah sanggup Kepada kompeni waktu perjanjian Yakni Sultan yang sekarang berbaris di sembuhan Kita ini sekedar membantu Karena Sultan adalah orang tua raja kita Apakah tegah kalau orang tua repot kita biarkan saja Maka jangan sakit hati kalau dicegah Lalu salah paham akan menombak mayor Para prajurit kembali tertawa Mereka berkata Ya i Namanya laki-laki sudah telanjur masuk ke medan perang Kok disuruh mundur Ya dong kol Ibarat masuk ke kalangan tayuk Tapi hanya disuruh berdiri saja Apakah lanjim Kalau lelaki begitu Mereka kembali tertawa Kiwirodikto bertanya Ayo Dimana musuh tadi Serentak mereka menjawab Karah tenggara Kiwirodikto segera membawa 70 prajurit berkuda Menghadap mayor istimolor Lalu disuruh bersalaman Mayor sudah hilang amarahnya Setelah disalami satu persatu oleh para prajurit Setelah mereka duduk Mayor bertanya jalannya perang Yang baru mereka lakukan Mereka melaporkan rampasan Berupa tiga ekor kuda penuh Dengan muatan bekal musuh Yang ditinggal Karena musuh buru-buru lari Di lembah ada desa kecil Kami datang dari gunung Melihat ke bawah Ada pasukan musuh Lalu kami serang dengan tembakan Musuh bisa tertangkap Kalau saja tahu Jalannya menuju ke sana Lapor para prajurit Seorang mantri prajurit Sandi datang Membawa berita Bahwa musuh telah menyeberang sungai Lalu menuju ke arah selatan Ke tanah Sukowati Mayor segera menabuh Tanda berangkat Untuk mengejar Setelah sehari perjalanan Mereka berhenti di Murong Dan bermalam Paginya kembali Melanjutkan perjalanan ke selatan Dan berhenti lagi di Jamus Paginya kembali Melanjutkan perjalanan Sementara itu Pangeran Mangkunagoro Terus ke selatan Sampai di Sekawi Lalu menuju Anggobayan Kudono Warso Disuruh berjalan malam Dengan 30 kuda Kepuncak Sembuyan Untuk mengambil Para wanita Yang dulu diungsikan Sembuyan berada Dalam kekuasaan musuh Maka perjalannya Sangat berbahaya Sampai di Sembuyan Masih malam Kudono Warso Langsung mengambil Para wanita Dan dengan aman Berhasil membawanya Ke Anggobayan Pangeran Mangkunagoro Sangat suka Para istri Dan harta Yang diungsikan Semua masih utuh Pangeran bertanya Kepada Kudono Warso Tentang pengamatannya Sepanjang perjalanan Kudono Warso Menjawab Sepanjang Burang Karangjati Dan Bengkal Telah penuh Pasukan Madura Prajurit dari Madura Sejumlah Sejumlah 1170 Itu yang menjadi Andalan Di bawah Pimpinan Panji Kartosari Dan Panji Karutoyuto Dua orang Kepunaan Panembahan Madura Yang sangat Pemberani 1400 Lainnya adalah Prajurit Sampang Dari desa Maka tingkahnya Menjijikan Dan suka Bikin rusuh Hanya ada 100 Serdadu Dragon Dan 200 Serdadu Darat Company Serta 400 Company Islam Ayah Paduka Sendiri Saya perkirakan Membawa 800 Prajurit Dalam Dan 1200 Prajurit Lainnya Sementara 10 Bupati Lainnya Prajurit Puluhan Ribu Kanjang Sultan Setiap Hari Latihan Perang Hanya Jumat Dan Sabtu Libur Menurut Prajurit Pengintai Sembuyan Sudah Seperti Kota Ada Banyak Bangunan Yang Mirip Keraton Juga Ada Alun-alun Dan Tempat Pertemuan Semua Yang Mendengar Penuturan Kudono Warso Menyesali Diri Kini Keadaan Berbalik Pasukan Mangkunagaran Yang Semula Kuat Kini Lemah Tiada Daya Pasukan Sultan Yang Setelah Pertempuran Di Ponoroko Hancur Kini Kembali Perkasa Semua Karena Salah Langkah Bersikap Sombong Dan Berlagak Sehingga Membuat Telaka Pertemuan Pertemuan